karya saya menandung karya orang lain disqualifikasi halo guys kembali lagi ke channel Ariswandu oke sebelumnya saya sudah membuat video mengenai romba desain dan desain saya didiskupifikasi karena di dalam desain saya ada yang mengandung elemen elemen desain orang lain jadi coba nonton dulu sebelum desain saya didiskupifikasi hai halo teman teman hari ini saya akan cerita sedikit mengenai saya sedang mengikuti lomba yang namanya lomba desain lomba desain dengan tema peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2021 tapi lombanya itu khusus daerah toli-toli saja itu pendaftarannya sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 30 Mei 2021 itu penilaiannya saya sebentar sambil saya rekam layar jadi penilaiannya itu dimulai dari tanggal 31 Mei dari tanggal 23 penilaiannya itu dari tanggal 31 Mei sampai dengan 5 Juni jam mulainya jam 12 siang nanti penilaiannya sampai tanggal 5 jam 12 malam jadi penilaiannya itu berdasarkan jumlah lag terbanyak jadi saya mau cerita sedikit mengenai desain saya oke ya inilah beberapa desain saya yang akan saya tampilkan disini nanti ini gak ada Garuda bendera merah putih ini saya dapatkan di google terus untuk referensi saya untuk membuat desain peringatan Pancasila itu saya mengambil saya mengambil apa referensi dari instagram pak jokowi dari tahun ke tahun dari tahun 2020 2019 jadi betul-betul saya mencari referensi saya juga mencari referensi dari ini ke menstak NAK NAK RI saya juga mencari referensi dari himpunan saya HMPS akutansi terus saya juga mencari referensi dari fakultas hukum UI saya juga mencari referensi dari ITB jadi betul-betul saya berupaya untuk melakukan yang terbaik jadi kemarin saya sempat membuat desain itu ada pinggir-pinggirannya batik seperti ini dan saya coba menanyakan kepada teman-teman bagaimana sih desain saya yang ini yang ada batiknya saya tanya terlalu keramaian jadi sebelum saya juga menyetor desain saya ke Panjitia saya juga menanyakan kepada teman-teman yang lain mengenai desain ini juga sebetulnya saya ingin memasukkan ini Sapma Tolitoli Pancasila Abadi cuma karena kan ulan tahun Pancasila kan seluruhnya ya eksternal ya bukan cuma untuk Tolitoli jadi saya membuatnya ya seperti ini desain saya seperti ini yang ada batik-batiknya yang ada batik-batiknya terlalu keramaian akhirnya saya memutuskan untuk menyetor desain yang ini judulnya selamat lahir Pancasila 1 Juni jadi sebelum jadi begini saya juga menanyakan kepada teman-teman saya yang lain dimana bagus letaknya 1 Juni 2021 ternyata katanya teman saya lebih bagus di tengah jadi saya kasih di tengah terus seperti ini terus seperti ini aku Pancasila aku Indonesia judulnya bersatu bangkit Indonesia Maju desain Areswandu oke ini saya mencoba untuk repose-repose ke teman yang lain untuk membantu lagnya kita lihat untuk posisi sekarang per tanggal 1 Juni 2021 video ini akan dipublish pada tanggal 6 ya setelah kita lihat hasilnya siapakah pemenangnya yang mengikuti lomba juga ya cukup desainnya bagus-bagus juga tapi saya meyakini ya desain saya juga bagus disini kita dari ini ya yang paling pertama ini urutan ini urutan desain ini berdasarkan siapa yang mengumpulkan yang paling pertama ini kita lihat yang paling pertama nomor persatnya 001 tulisannya Pancasila ya bagus dan saya meyakini bahwa orang yang membuat ini pasti juga followersnya cukup banyak sekarang sudah 603 kita lihat yang light-light keren-keren bukan akun konbut ya ini desain kedua selamat memperingati hari Pancasila saya Karno Selasa 17 Indonesia saya Pancasila 5 EM modul sekarang jumlah light-nya 97 oke ini desain ketiga jumlah light-nya 70 ini desain keempat jumlah light-nya 76 selamat tahun light-an ini juga keren ini desain ke 7 ini keren juga sih jumlah light-nya 74 juga keren ada garuda dan buaya desain ke 8 jumlah light-nya 82 ini desain ke 9 jumlah light-nya 299 nah ini desain saya bertanggal 1 Juni light-nya masih 283 kita nanti lihat jumlah light-nya sampai dengan tanggal 5 jam 12 malam nah disini ada beberapa teman-teman saya yang komen seperti ini keluarga juga kuat ini teman saya elma tante saya teman saya sepupu keluarga ini ada ketua himpunan saya mantap Wondi mantap go one go ini salah satu om saya ini noklosnya main 12000 ini desain ke-11 jumlah light-nya 74 bagus juga desain yang bersama dengan ini ini nomor 12 jumlah light-nya 411 ini desain ke-13 jumlah light-nya 712 dan ini desain ke-14 jumlah light-nya 477 persaingan keras sekali dan ini saya sedikit berkomentar mengenai panitia baru-baru ini mengatakan panitia sangat menghargai karya original buatan sendiri pada item mayor karyanya bukan memakai karya orang lain untuk ditampilkan dalam karyanya dan sangat fatal apabila memakai karya orang lain panitia bisa memaklumi apabila memakai aset dan aset tersebut hanya pelengkap desain dan bukan menjadi elemen utama dengan catatan aset tersebut berlesensi free dan peserta wajib mencampurkan alamat di mana dia mengambil aset tersebut sehingga panitia bisa memastikan lesensinya ini ada beberapa komentar ini ada komentar ya yuk cruelsenya baru tidak setelah lomba sudah dimulai harusnya ada flyer dalam lombanya ada beberapa foto dulu yang punya hak cipta tetap berkarya oke teman-teman jadi saya ya mau tidak mau saya harus memakai strategi bahwa membagikan membagikan postingan saya ke teman-teman saya dengan cara yang mendemnya itu salah satu strategi yang saya terapkan ini baru setengah sih saya akan mencoba untuk untuk agar teman-teman saya untuk meled tapi tidak memaksa led dan repost tapi itu yang saya bisa lakukan jadi saya akan melakukannya sampai dengan tanggal 5 men-share ke teman-teman saya untuk di like dan di repost dibagikan ke yang lain ya saya hanya bisa berusaha semoga siapapun pengenangnya ya itulah yang terbaik tapi menurut saya kalau penilaiannya berdasarkan jumlah like saya merasa bahwa pengenangnya ya pasti yang punya banyak followers dan mempunyai networking yang luas itu sih paling yang menang oke saya akan update nanti lagi pada tanggal 2 Juni malam kayaknya karena kerja hari Rabu malamnya saya akan update berapa jumlah led saya lagi oke teman-teman see you next lanjutan video ini terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau lag dan repost biasanya saya, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, jujur kemarin target saya hanya 90 sekitar 100 lag, tapi alhamdulillah kemarin video sempat lihat lebih dari 300 lag yang tercapai. Tetapi saya ada beberapa percatatan, oke kita lihat saja ya. Coba kita buka Instagram. Keluarin saya sudah upload juga, terima kasih kepada teman-teman yang sudah lag dan repost. Jadi kemenangnya itu adalah yang 0-1 itu adalah yang 0-1. Kemarin waktu saya dapat di deskripsi pagi, sempat banyak yang memberikan kebijakan untuk merevisi karyanya, tapi saya memutuskan untuk tidak pernah ya. Saya tidak sempat karena kesibukan kuliah dan bekerja. Kemarin salah satu alasannya kenapa saya itu belum ada desensi, karena orang punya waktu luang yang cukup banyak. Saya juga ingin berterima kasih kepada informasi tersebut. Jadi kalau kita lihat suara satu itu yang ini, dan yang juara ini, saya menggunakan suara yang menurutkan suara ini. Dan yang juara ini, saya menggunakan suara yang menurutkan suara yang menurutkan suara ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kepada Bang Syaf Kuella Ketua Pemuda Pancasila Silahide K. Jakarta Sudah mau berkomentar Di karya saya Menurut Kuti Di sini saya sempat Menentari Media Kemarin dia sudah menjelaskan cukup Cukup jelas Karya saya mengenai Karya orang lain Tapi di sini saya ada tahu Beberapa Pernyataan Terima kasih Penyelesaannya cukup jelas Tapi saya ada kritik Karena menentang pengadaan Lomba Tidak terulang lagi Setelah berikut Satu peraturan harus jelas Karena sebenarnya tidak dikatakan Bahwa tidak boleh memakai elemen Yang mengandung karya orang lain Memang sih pada menurutnya Dalam lomba desain itu Tidak boleh Mengandung karya orang lain Elemen karya orang lain Terus yang kedua Selalu di upload Tolong dikulsa dulu Memangin syarat atau belum Kemarin kan sebelum saya Sesudah saya mengetol Saya menanyakan kepada penyelitian Bahwa apakah karya saya ini Sudah menenuhi syarat Katanya sudah Jadi saya Di sini soalnya Saya sudah sempat Menanyakan kepada penyelitian Katanya nama ini Karena desain saya sudah menenuhi syarat Atau belum Katanya sudah Jadi saya tidak menurut Selain itu saya Yang ketiga Yang ketiga catatan saya Harusnya Tidak boleh Meripost Salah satu desain Desain peserta Boleh mengupload Tetapi harus semua Karya post tadi Yang di up Oleh tiap sponsor Karena kemarin Ada karya yang di up Di whatsapp sih Sempat tidak Nomor terut Untuk merevisi Selamat menikmati Oke Jadi yang di sini Sempat Saya Semoga saya Di nomor Terus Ini teman-teman Terima kasih Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah membantu Live Desain ini Tapi Desain ini Harus Diskulifikasi Karena mengandung Ilmen karyawan lain Jujur Target live Coherin 21 Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah Men-live And repos Harus 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 Terima kasih Thank you guys See you next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax